Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mangcebicek kali ini Mang Dayat akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini banyak ditanyo ke Mang Dayat Jadi yang pertama Mang Dayat akan cerita ke Ngapau sih Mang Dayat ngunjunginya tuh daerah-daerah itu Ke Komring, lebih ke ilir-iliran, eh ke ulu-uluan gitu Yang arah ke sekayu belum, apalagi nak ke Empat Lawang segala macem Nah kaya Mang Dayat cerita itu ngapau ya Yang kedua, banyak juga yang dikomentar itu Mang Dayat ini tidak galak jawab komen Tidak galak, terutama di fanpage ya Memang banyak yang Mang Dayat jawab ya Jadi Mang Dayat akan jawab ngapau hal itu Mang Dayat lebih menghimbau dulu ya Ke dulu-dulu, mangcebicek, om tante, wabibih, segala macem lah Yang nonton Mang Dayat Seandainya punya dokumen Ataupun punya putu-putu lamu Bolehlah di-share ke Mang Dayat Jadi sebenarnya kayak ini Kita Plembang ini Kita di Sumatera Selatan ini Ini agak kesulitan untuk mendapatkan sumber Jadi sumber sejarah kita tuh searonian Untuk didapatkan Ditambah lagi dengan Kita ini bercampur Antara cerita tutur Dengan sejarah legenda itu tadi Bercampur Jadi agak sulit memilah Terlalu banyak ya Legenda-legenda tuh ya Agak sulit memilah Yang mana yang sejarah Yang mana yang legenda Yang mana cuma cerita-cerita dongeng Kan itu Nah Jadi Makanya Sumatera Selatan ini Sangat sulit Mendapatkan sumber Jadi seandainya Mangce Bice Menemukan Menemukan ada tulisan Atau ada manuskrip Segala macem Jok tahu Mang Dayat Ya bisa jadi Kalau memang itu cuma PDF Atau segala macem Di-share ya Ke Mang Dayat Bisa lewat email Lewat IG Di IG itu IG Mang Dayat Itu sudah Mang Dayat Apa namanya Pasang nomor WA Nah Memang itu ada admin Tapi Setidaknya itulah Yang bisa kontak Melalui Mang Dayat tadi Kalau memang punya sesuatu hal Bisa lewat IG Mang Dayat tadi Ataupun Mang Dayat sebuti Di Wicau WA Pokoknya Informasi WA 0815 96 96 679 Mudah ingatnya Nah DM di IG pun Boleh IG Mang Dayat itu dua ya Bang Fikri Itu memang pribadi Memang dari awal Yang kedua itu Mang Dayatnya Dua-duanya aktif Ada lagi jelajah musli Sebenarnya Nah jadi Emang cek bicik Kalau memang ada sesuatu Foto-foto Terutama kalau foto ya Kita itu foto di tahun 1920 Banyak itu beredar Tapi kalau mulai dari Kemerdekaan Tahun 65 Sampailah Ke tahun 90an Itu susah loh Nyari foto-foto gitu Palembang Bersusah Apalagi Yang di daerah-daerah Uluan Jadi mungkin itu Hanya milik dari Masyarakat Atau dulur-dulur Yang pribadi-pribadi Nah jadi Kalau mang cek-bice Di rumah masih ada Album lama Punya nyai Punya nyai Jawa buka Ada Yang menggambarkan Satu yang dicari itu Adalah misalnya Suasana Keadaan Oh ini adalah Keadaan Misalnya Sekayu tahun sekian Lokasinya disini Atau Inilah pakaian adat dulu Tarian dulu Atau segala jenis dokumentasi Itu boleh Dikirim Di DM Atau di WA Kasih Ceritanya apa Jadi Mang Dayat simpen Suatu saat Mang Dayat buat konten Ijen juga itu keluar Jadi untuk memperkaya konten kita Konten sejarah kita tadi Nah Yang begitu juga Kalau misalnya punya manuskrip Atau Duh usahlah manuskrip lah Yang cek itu ya Punya sesuatu Yang misalnya Catatan Atau PDF Namun Ada tulisan Siapa Tentang kampung ini Tentang dusun ini Daerah ini Kirim ke Mang Dayat Nah Nah benar apa idaknya Itu pacak Mang Dayat Kagek sama kawan-kawan Yang mengkajinya Apa ini memang Bisa dijadi Kesumber sejarah Atau ini sebagai Sumber kekayaan sejarah Baik kan Nah Jadi Bisa dibantu Sebelum Mang Dayat lanjut Karena memang Perjalanan Kami ke Rato-rato Ke daerah ya Itu Mencari dokumen-dokumen Itu juga Nah Ngapau Mang Dayat Lebih banyak Begitu Awalnya itu Ke daerah Kombring Paling banyak Memang Cak ini Keberangkatan Mang Dayat Itu rato-rato Keberangkatan Yang dibantu Atau disupport Didanai oleh Universitas Terbuka Nah Jadi Universitas Terbuka Melakukan penelitian Dan Mang Dayat Tergabung dalam tim itu Jadi akhirnya pergi Jalan Nah Kemudian Yang Apa namanya Yang kedua Aku Selatan Nah Cak itu juga Kenapa Ya karena memang Dari Apa namanya Penelitian itu Yang dibahas Daerah itu Yang ngambil sampelnya Jadi makanya Banyak konten Di daerah situ Nah Ini Mang Dayat juga Diajak dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Itu ke Apa namanya Muratara Murayalinggau Sama Musirawas Jadi ada Tapi Beda konteksnya Di sini adalah Wisata Jadi Mang Dayat Belum membahas sejarah Karena memang Waktunya tidak sempat Untuk membahas sejarah Jadi kedepannya Seandainya ada Ada kesempatan Mang Dayat bisa Membahas sejarah Berangkat lagi Gitu Kesana Jadi Dalam satu daerah Tidak mungkin Sekali dua kali Jadi Cak Mano sih Menyiasatinya Mang Dayat itu Pengen Secepatnya Bisa keliling Sumatera Selatan Keempat Lawang Ke Muratara Sudah Kepali Belum Sekayu Belum Pengen Sebenarnya Pengen Cuman ya Memang Sekali berangkat Itu dananya Lumayan Terutama Mang Dayat Sama sejarawan Otomatis minimal Perjalanan kita Itu ya Rongkosnya Apa Penginapan Dan Narasumber Narasumber Artinya kan Ke lokasi Kadang-kadang lokasi Yang kita tuju pun Agak sulit Dijangkau Jadi memang Ada masuk hutan Keluar hutan Kadang harus naik Perahu dulu Naik ketek dulu Nyari ini Nyari itu Jadi Medan ini juga cukup berat Jadi Sekarang ini Yang kami lakukan Untuk mempercepat Akselerasi penelitian kami Ke daerah-daerah Yang kami Jujur Kami juga minta Minta support Dari beberapa Individu-individu Misalnya Si Ah Wong daerah Lintang Misalnya Yuk kita bahas Lintang yuk Dia support Untuk Akomodasi kami Kemudian Transportasi kami Dan bisa Nopun Kami juga Kadang-kadang Sampai narasumber Pun dipertemukan Dikenalkan Dengan toko-toko Adat Segala macem Nah memang Itulah kendala kami Jadi kalau memang Ada yang Misalnya Bisa men-support Mangdayat Untuk Ke daerah-daerah Tertentu Pasti kami berangkat Karena memang Keterbatasannya Kan disitu Inilah Ngapo Mudah-mudahan ya Banyak yang peduli Dengan sejarah budayanya Bisa men-support Mangdayat Dan bisa kita dokumentasi Jadi itu poinnya Mangcebice Tolong di-support Itu tadi Yang pertama Mangdayat Minta support Kalau memang Di rumah Ada Petunjuk-petunjuk Sejarah kita Kota Pelembang Atau Sumatera Selatan Ya Dikabarin Di W.A. Mangdayat Tadi bisa Di 0815 9696 679 Atau juga Bisa juga Kita di-DM juga bisa Foto-foto pun kirim Boleh Tapi seandainya Barang itu besar Bang kami punya tombak Ini segala macem Kami punya ini Nah Foto-in baik Kirim Kasih narasinya Siapa tahu Suatu saat Mangdayat Paca ke sana Mangdayat Data dulu Ya Nah itu Kemudian yang Berikutnya Yang paling banyak Ditanya Mangdayat ini Tidak interaktif Tidak Baca Balas komen Memang Mangdayat Akui sih Tidak Tegawi Cek Tidak Tegawi Jadi Sekarang Kadang-kadang Cek ini loh Sudah nge-upload Ninggal ke Muka lagi Fanpage ini ya Kenapa Fanpage Muka lagi Itu Pas nak nge-upload lagi Nah Belum lagi Mangdayat ngurusi Habis itu Dipecah-pecah Di convert Untuk di snack Ya kan Di snack pun Tidak terus Komen-komennya Susah Nah Belum di youtube Nah Itu baru Teknis untuk Kalau sudah nge-upload Nah yang paling sulit itu Adalah Buat konten Nyari idenya tadi Kalau udah dapet ide Oke Kita bahas tentang Ini Misalnya tentang A Nah Artinya Itu sudah tinggal Nyari-nyari Baco buku Nyari referensi Segala macam Itu mana lebih cepat Tapi kalau mencari ide Mencari Sumbernya belum ada Nah Itu Jadi memang Mangdayat minta maaf Bukannya ada interaktif Di komen-komen Dak tegawi Kadang-kadang itu memang Dak tegawi Jadi abis nge-upload Naik apa Video itu Banyak ada yang nonton Memang dayat Kadang Sampai tecek Jadi Sudah upload Sudah Sudah upload Nyari bahan lagi Sudah upload Ngotik yang lain Nah Jadi IG pun Kadang-kadang agak aktif IG lah ya IG sama youtube agak aktif Pernah sih nyoboh-nyoboh Ah jawab-jawab dulu Wih cek Ticogoknya jawab Wih Ah itu kadang-kadang Sampai 5-600 Bejam-jam Dak terjawab-jawab Juga Pokoknya kalau Nggak jawab Komen dari seluruh Konten tadi Apalagi Seluruh platform Kalau Nggak 3-4 jam Ticogok Bahaya di rumah Di depan HP Dak cek ngapa-ngapain lagi Nah Jadi Mungkin yang agak Kalau terbaco Ya kadang-kadang terbaco Mungkin yang Arjenian Mengdaya jawab Misalnya Mang aku minta video ini Silahkan Ya mungkin Cepat itu Mengdaya jawab Nah Kalau tidak ya Itu tadi Intinya Kontak manda itu Lemak Lewat IG IG Lebih masih sering Agak dipantau Nah Itu juga WA Kalau lama-lama Jawab Mohon maaf Kalau lagi Kadang lagi ngedit Lagi syuting Kalau ngedit Tekapal HP ini Dak dikotik-kotik Nah Jadi Dak dote Tijingok Pajingok Nolah banyak Bukannya cakiaan Gami dewe Nah Mangcebice Jadi itulah Tadi Yang pertama adalah Mana sih kami Nelusuri daerah-daerah itu Yang apa daerah-daerah itu Baik Ya karena memang Itulah yang biayai kami Dan mereka pengennya Daerah itu Itu pertama Yang kedua Yang tadi Kelukus sama Mangdayat Ya kalau ada Sesuatu Petunjuk sejarah Sekecil apapun itu Yang Mangcebice Tau Tijingok Ataupun Ya share lah Ke Mangdayat Ya kontak Mangdayat Mudah-mudahan bisa jadi Subar kan Kedepan Yang ketiga Ngapa Mangdayat Didak jawab Komen-komen Didak tergawe Didak teluru Nah Buku banyak Lagi banyak Masih PR-PR belum dibaca Belum ngetiknya Jadi proses itu Dari kita Nyari Bahan Nyari ide dulu Kemudian nyari sumber Memvalidasi sumber Baru Nulis narasi Nulis ini lama Nulis ini Karena Ngarang-ngarang Cantik Nulis lama Baru Abis itu Nyari gambar Baru Ngedit Upload Itulah Gabinyo Nah Mudah-mudahan Macebice Itu dari Mangdayat Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Menjadi hal baik ya Kalau ada salah-salah kato Baik dari Narasi Ataupun Video Mangdayat